Kita ke sidang pembunuhan Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat di pengadilan negeri Jakarta Selatan bersama jurnalis MGN ada Marcelina Tumundo. Selamat siang Marcel. Marcel bagaimana jalannya sidang sampai dengan siang ini apakah sudah pemeriksaan saksi kedua? Valen selamat siang saat ini untuk persidangan dari pihak majelis hakim sudah menanyakan kepada empat saksi yang mana keempat saksi yang ditanyakan ini adalah dari kluster terdakwa kasus obstruction of justice. Yang pertama kali dimintai keterangan tadi ada Arif Rahman Arifin kemudian bergeser ke Baikuni Wibowo lalu ke Cuk Putranto dan saat ini yang sedang berlangsung adalah kepada saksi Agus Nurpatria. Total untuk saksi yang hadir pada persidangan hari ini adalah sebanyak tujuh orang dari yang dijadwalkan sebelumnya atau yang dipanggil sebanyak empat belas orang. Selain keempat saksi dari terdakwa kasus obstruction of justice tiga orang saksi lainnya ini adalah Kabak Gakum Provos Div Propampolri Susanto Haris kemudian Kepala Urusan Logistik Ian Mapolri Linggom Parasian Siahaan dan juga Sopir dari Kasatres Krimpolres Jakarta Selatan Ridwan Soplanit yakni Audi Pratowo. Ketujuh saksi ini diperiksa secara bersamaan di dalam satu ruangan dan saat ini yang sedang berlangsung adalah masih pendalaman dari pihak majelis hakim dan setelah dari majelis hakim nanti ada kesempatan juga bagi jaksa penuntut umum dan juga pihak kuasa hukum dari para terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi. Sebelumnya juga dari pihak jaksa penuntut umum sebenarnya merencanakan untuk menghadirkan ada saksi-saksi lainnya yang diharapkan tentunya bisa juga menjelaskan terkait dengan beberapa fakta persidangan seperti terkait dengan barang bukti. Beberapa di antaranya yang juga dipanggil dalam sidang hari ini adalah dari Subit Digital Forensik dan juga dari Subit Kedokteran Forensik di Bares Krimpolri. Tetapi kemudian untuk dua orang saksi ini sampai dengan saat ini belum nampak hadir di dalam persidangan. Kemudian untuk saksi-saksi lainnya yang juga sudah diminta untuk hadir tetapi tidak ada saat ini adalah ART dari Ferdi Sambo, Sartini dan Rojia serta juga ada teknisi dari CCTV Chong Chifung yang juga dihadirkan namun dijatuhkan untuk hadir tetapi tidak datang sampai dengan saat ini. Persidangan masih akan berjalan dinamis atau tidak dipatok akan sampai pukul berapa. Persidangan ini akan berjalan kita akan nantikan bagaimana kemudian keterangan-keterangan dan juga fakta-fakta yang akan diungkap dari para saksi hari ini. Valen. Parsel 4 terdakwa obstruction of justice dihadirkan. Apa alasannya dan apa yang didalami kali ini? Menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa alasan dari menghadirkan keempat terdakwa obstruction of justice ini adalah karena keempat terdakwa ini adalah pihak-pihak yang menonton rekaman atau DVR CCTV yang menunjukkan kedatangan dari para terdakwa kasus pembunuhan berencana. Seperti tadi ketika didalami oleh pihak majelis hakim bahwa ternyata betul saja keempat saksi dari kluster terdakwa obstruction of justice ini mereka mengatakan bahwa mereka menonton rekaman DVR tersebut yang mana kalau berdasarkan keterangan mereka DVR ini adalah berasal dari kamera yang terpasang di posko pengamanan seberang rumah dinas Duren III atau diseberang TKP. Dan tadi dari beberapa keterangan saksi seperti misalnya kami kutip dari saksi Baikuni Wibowo bahwa ketika ia melihat rekaman tersebut ia dapat mengidentifikasi ada dua mobil yang datang ke rumah Duren III tersebut mobil yang pertama dia hanya dapat mengidentifikasi ada Putri Candrawati yang turun dari mobil pertama tersebut dan berselang 5 menit ada mobil lainnya yang datang dan ia hanya dapat mengidentifikasi ada Ferdi Sambo yang turun dari mobil tersebut. Menariknya majelis hakim kemudian mendalami gerak-gerik dari Ferdi Sambo ketika turun dari mobil tersebut dan menurut Baikuni Wibowo bahwa ketika turun Ferdi Sambo langsung berjalan masuk ke rumah dan tidak terlihat dari rekaman tersebut ada gerak-gerik membungkuk seperti untuk mengambil senjata. Hal ini didalami oleh pihak majelis hakim karena kalau melihat dari dakwaan ada keterangan dalam dakwaan bahwa Ferdi Sambo ini sempat menjatuhkan senjata yang kemudian pihak ajudannya Azan Romer ingin mengambilkan senjata tersebut tetapi kemudian dilarang oleh Ferdi Sambo. Bahkan dalam surat dakwaan juga disebutkan bahwa Ferdi Sambo mengenakan sarung tangan ketika peristiwa ia menjatuhkan senjata tersebut. Kalau berdasarkan keterangan Baikuni hal tersebut tidak dapat diidentifikasi oleh dirinya ketika menonton ia tidak melihat ada gerak-gerik membungkuk tersebut karena sebetulnya ia mengatakan bahwa Ferdi Sambo ini turun dari pintu belakang sebelah kiri sementara menurutnya yang terlihat di CCTV ini adalah tidak terlihat sudut pengambilan gambarnya ini bukan dari pintu sebelah kiri melainkan dari pintu sebelah kanan sehingga tidak bisa diidentifikasi dengan jelas. Kemudian juga ada pernyataan dari pihak saksi Cuk Putranto. Ini yang juga cukup menarik karena Cuk Putranto mengaku kepada Majelis Hakim bahwa pihaknya bisa mengidentifikasi ketika ada dua mobil yang tiba di rumah Dinas Duren III ini ternyata masih ada Brigadir Noviansyah Yosua Huta Barat yang juga ikut dalam rombongan tersebut. Ia juga dapat mengidentifikasi dari mobil ini ada Putri Candrawati, Ferdi Sambo, kemudian supir Ferdi Sambo, Azan Romer yang tiba tidak jauh berbeda sekitar 5 menit diantara kedua mobil tersebut. Dan selain itu juga tadi ada keterangan dari Cuk Putranto terkait dengan perintah untuk mengambil CCTV atau DVR CCTV tersebut dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Karena seperti kita ketahui bahwa sebelumnya Cuk Putranto ini menerima DVR CCTV dari terdakwa obstruction of justice lainnya Irvan Widianto. Kemudian ada perintah bagi Cuk untuk menyerahkan CCTV tersebut kepada pihak penyidik Polres Jakarta Selatan. Tetapi ketika pada tanggal 10 Juli atau di hari Senin ya, ada kemudian panggilan dari Ferdi Sambo bagi Cuk untuk menghadap, Ferdi Sambo sempat menanyakan di mana DVR CCTV tersebut. Lalu dijawab oleh Cuk bahwa DVR itu sudah diserahkan ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Dan Cuk mengatakan bahwa dengan nada tinggi, Ferdi Sambo meminta agar pihaknya mengambil kembali DVR CCTV tersebut dari pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Dan kemudian pihak Cuk Putranto ini mengatakan ia sebatas menyimpan DVR CCTV tersebut. Dan selain itu juga yang kemudian ceritanya kita ketahui dari keterangan-keterangan saksi-saksi di persidangan sebelumnya bahwa kopi atau salinan dari CCTV tersebut juga akhirnya dirusak oleh terdakwa obstruction of justice lainnya. Dan selain itu juga kami masih terus menantikan bagaimana keterangan-keterangan dan pendalaman yang sedang dilakukan saat ini ketika kami melaporkan ini yang sedang memberikan kesaksian adalah dari pihak Agustur Patria kepada pihak Majelis Hakim. Valencia. Marcelina Tumundo, terima kasih untuk informasi Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.